Intro Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengecek kesiapan operasional Bandara Internasional Doho Kediri pada Jumat 8 Desember 2023. Sejak Rabu 6 Desember hingga beberapa hari ke depan, Bandara Kediri tengah dalam proses kalibrasi. Jika seluruh tahapan kalibrasi berjalan lancar, menurut Budi Karya, Kementerian Perhubungan akan mengeluarkan surat rekomendasi yang bisa jadi acuan untuk Bandara bisa segera beroperasi. Rencananya soft opening Bandara Kediri akan dilakukan pada 12 Desember 2023. Nah, karena kita akan ke depan ada dua tahap yang akan dilakukan, kita mungkin di depan akan dilakukan operasi, yaitu melakukan tes dengan tag offending beberapa pesawat. Lalu kita akan ditetapkan komersialnya itu setelah syarat-syarat yang ditetapkan. Melihat peluang yang ada, Budi Karya menyebut kehadiran Bandara di Kediri ini dinilai sangat signifikan. Yang paling penting di sini seperti pada saat yang lalu, inilah satu daerah yang sangat banyak sekali jamaah dari umum dan haji. Kami sudah akan memberikan izin untuk umum dan haji, dan sudah dianggapkan dengan kodam. Sementara itu, terkait persiapan penerbangan, Direktur PT Surya Doho Investama Maksin Arisandi menyebut akan ada tiga tahapan. Kita ada tiga tahapan nanti, institusi pembangunan bandara di Kediri, ada part 1, itu 1,5 juta penumpang, kemudian part 2, estimasi 4,5 juta penumpang, dan terakhir part 3 adalah 10 juta penumpang per tahunnya. Jadi budget yang kita siapkan adalah sampai di antara ke atas. Terima kasih telah menonton!